Dengan wabah ini mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya. Kau muslimin jama'id yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan segala ni'matnya. Walaupun saat ini kita dalam masa pandemi, namun Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan mendengarkan lantunan takbir yang menghiasi semesta. Kebahagiaan bersama keluarga kecil kita. Kebahagiaan yang mana jika kita mensyukurinya. Nisjaya Allah pasti akan memberikan kebahagiaan-kebahagiaan yang lebih banyak lagi. Memang, lebaran kita kali ini masih dalam masa-masa yang sulit. Baik kesulitan dalam menghais reski, diakibatkan masa pandemi yang belum kunjung berakhir, ataupun sulit dalam menjalin silaturrahim secara langsung kepada keluarga kita yang jauh di mata. Tapi Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kekuatan untuk merayakan hari kemenangan di umur yang panjang, sehingga di tahun mendatang dapat kembali menikmati indahnya ibadah di bulan Ramadhan. Amin. Kau muslimin jama'id yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak hikmah yang kita peroleh dari wabah COVID-19 ini. Bukankah dengan pandemi ini, kita diingatkan untuk selalu menjadikan diri kita sabar dan solat, sebagai penolong dalam menghadapi segala masalah dan cobaan hidup kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku adhu billahi minasyaitanirrojim, Bismillahirrohmanirrohim, Ya ayyuhalladzina aman musta'inu bissobri wassalah, Innallaha ma'assabirin. Hai orang-orang yang beriman, Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan solat sesungguhnya Allah, beserta orang-orang yang sabar. Jama'id yang dirahmati Allah. Sabar berarti ridu' terhadap cobaan dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin dan percaya bahwa apa yang Allah berikan kepada kita merupakan hal yang terbaik untuk kita hambanya. Namun, harus disertai dengan solat. Karena bagaimana mungkin kita hanya bisa bersabar tanpa meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui solat. Karena dengan solatlah kita terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan solat pula kita bisa meminta agar diberikan kemudahan dalam menghadapi cobaan ini. Memang benar, dengan solat masalah tidak akan pernah selesai. Namun ketahuilah, Bahwa dengan solat Allah akan memberikan kita ketenangan dalam menghadapi masalah. Dan dengan ketenangan itu akan mudah kita untuk mencairkan solusinya. Dengan wabah ini, Mengingatkan kita, Bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang tidak berdaya. Yang hanya dengan virus kecil, Membuat kita tidak berdaya. Banyak orang yang jatuh sakit bahkan meninggal dunia. Seakan Allah ingin mengingatkan dan memberitahukan kita Untuk tidak sombong terhadap apa yang kita miliki sekarang ini. Tidak sombong dengan jabatan. Tidak sombong dengan kekayaan. Karena begitu sangat mudah bagi Allah ketika ia ingin mengambilnya. Kita adalah makhluk yang lemah. Karena kelemahan ini, Tidak selayaknya kita menyombongkan dan membanggakan diri. Menyebarannya virus ini juga menyatakan kita akan kematian. Bahwa kematian adalah pintu yang pasti, Yang akan dimasuki oleh setiap manusia. Hal ini harusnya membuat kita sadar, Bahwa sebanyak apapun harta kita, Setinggi apapun jabatan kita, Pasti akan menemui ajal kematian. Dan ketahuilah, Bahwa ajal tidak akan meminta izin kepada mereka yang sehat. Maut tidak akan permisi kepada orang tua yang sakit. Olehnya kita mawas diri, Dengan segala mungkin yang akan terjadi, Dengan memperbanat beribadah kepada Allah SWT. Kau muslimin, jama'id yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah, Karena telah dianugerahi kekuatan, Untuk menuntaskan ibadah kuasa, Dan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Setiap kali selesai menuntaskan suatu ibadah, Seorang mu'min, Ada yang berharap-harap cemas, Berharap ibadahnya diterima oleh Allah, Cemas, Jangan-jangan ibadah yang telah dilakukannya, Tidak diterima oleh Allah, Harapan itu akan memotivasinya, Untuk terus melakukan ibadah, Sehingga ia bisa menghimpun bekal sebanyak-banyaknya, Untuk kehidupan akhirat.